Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di channel Ahmad Watgul Channel yang membahas tentang pendidikan Video tutorial dan juga video pembelajaran Oke pada kesempatan ini Saya akan membahas Cara cek kelulusan UKMPPG Dan juga Hal yang dilakukan setelah Lulus UKMPPG Bagi yang belum subscribe Silahkan subscribe dulu Channel ini biar dapat notifikasi Dari channel ini Langsung saja kita Masuk ke UKMPPG Ditulis ya UKMPPG Seperti ini alamatnya Kemudian kita klik enter Untuk mengecek kelulusan kita Klik yang ini Cek kelulusan Nah Yang diminta untuk di input disini adalah Nomor daftar ujian Dan tanggal lahir Nomor daftar ujian itu Bisa kita cek di Pendaftaran yang dulu Oke ya di pojok Oke Ini formulir pendaftaran Ini nomor daftar ujiannya Disini Dikopi Nomornya Kemudian disini Oke nanti saya Blur karena ini data ya Tidak boleh disebar Terluaskan Oke setelah terisi semua Kita klik yang Lihat status kelulusan Oke Jadi seperti ini Informasinya seperti ini Jadi lulus atau tidaknya itu disini Status kelulusan UKMPPG Ini lulus ya UKMPPG Nah setelah Mengecek dan lulus Yang dilakukan adalah Silahkan Menunggu Nanti ketika dapat SKL Ataupun Serdik Nanti bisa Menginputnya Di aplikasi Dapodik Nah jadi disini Sudah Saya buatkan Tutorialnya Cara input Data Serdik Biar cepat cair Jadi kalau Serdiknya itu Terbit Di tahun ini Berarti Tahun depan Bisa cair Dan jangan lupa Untuk melengkapi Datanya Silahkan input Di Serdik Kemudian nanti Bapak ibu bisa Mengecek Di Info GTK Nah cara cek Info GTK Seperti ini ya Info GTK Nah seperti ini Oke login Ini menggunakan Akun Dapodik Kemudian klik login Oke seperti ini Nah jadi disini Pastikan bahwa Energinya itu Sudah ada disini Kalau energi ada Nanti Berarti siap Untuk cair Oke terima kasih Semoga bermanfaat Share ke yang lain Tetap di channel Amatwatkul Yang belum subscribe Silahkan subscribe dulu Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati